tersebut, mohon izin saya sudah sampaikan disini ini seket yang di rumah 46 pada waktu saudara masuk mohon izin dari pintu gerbang, pintu garasi yang sebelah sini kan begitu masuk habis itu posisi saudara tadi mendengar suara dari saudara FS turun saudara begitu saudara langsung posisi disitu atau dimana pertama disamping, bersampingan dekat, karena itu izin bapak itu di gambarnya memang terlalu agak luas karena untuk di tempat ini kan di lokasi sebenarnya sempit jadi memang berdampingan bapak berdampingan ya nah, saudara melihat dua orang terdampingan ini dimana pada saat masih disitu, almarhum masuk nah itu Bang Riki dan Om Kuat juga di belakang di belakang saudara atau di tempat ini? sudah di tempat itu sama ya siap tidak terlalu jauh ya sebetulnya secara fisik itu tempatnya tidak terlalu luas kalau gambar ini kan agak luas nih karena ini perbedaannya bukan pakai diagram siap, betul ya dari situ saudara mendengar gak? begitu saudara ada weh tembak tembak saudara langsung melakukan penembakan saudara dengar gak? ada orang lari ke belakang kemana atau saudara panik tidak dengar bapak tidak dengar ya? nah begitu saudara melihat tadi FS saudara lihat begitu datang langsung ke depan siap Joshua tadi saudara melihat pakai masker siap bapak hitam pakai masker ya siap betul bapak nah begitu saudara melaksanakan itu FS turun langsung maju ya karena itu maju berapa langkah kira-kira? dekat saja bapak dekat ya? cuma coba kamu berhentikan disitu dari sini sampai situ lah bapak oh situ ya siap dekat ya? dekat bapak sempit ruangannya sempit ya nah begitu hanu saudara melihat apa? cabut senjatanya FS itu dimana? jadi pada saat maju itu senjata sudah ditangan bapak pada waktu maju senjata sudah ditangan baru dia maju langsung kokang langsung kokang terembakkan itu senjata apa? sepengetahuan saudara sepengetahuan saya gelok bapak sepengetahuan saudara dah gelok nah hampir sama dengan saudara punya? beda tipe bapak beda? beda nah pada waktu itu langsung begitu setelah saya nembak FS kemana? habis setelah saya nembak ke arah mana ini bapak? ke arah yang belakang itu baik bapak habis itu dia jongkok bapak dia balik lagi ke depan tangga ke depan tangga jongkok nembak ke atas tangga coba praktekan siap baik bapak oh ini jin majelis disini bapak jadi habisnya emang ya dor 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 dia jongkok pakai mic dia jongkok ke ini tangga bapak ya tangga dia jongkok dan nembak ke arah ke atas tangga atas tangga siap pakai senjatanya siapa? setahu saya masih di gelok bapak masih gelok siap bukan pinjam di gelok kamu tidak bapak tidak kamu pada waktu itu gelok setelah kamu menemak kamu letakkan di mana? saya taruh disini masih panas bapak dipegang siap tadi tidak dipegang oleh sambul lagi tidak dipegang bapak tidak setelah itu? setelah itu dia sempat balik ke badan bapak balik ke badan ke belakang contohnya siap bapak jadi habisnya dari jongkok jongkok nembak ke atas tangga bapak tangga baru dia balik begini bapak saat dia menembak begini sebelum nembak dia kokang dulu itu sudah haes bapak pada waktu itu saudara melihat gak? sambul menyelepkan geloknya siap bapak jadi posisi saya kan disini bapak ya badan bapak sambul itu merah besar bapak jadi saya tidak melihat ini dia mengganti disini pas menukar itu saya tidak melihat karena ketutup sama badannya bapak oke habis itu? pada saat dia balik ke sana menembak ke arah ke arah kaca atas tv itu atas tv saya ingat saya sekali sekali? sekali baru dia jalan ke arah almarhum pakai sarung tangan atau tidak? pakai sarung tangan bapak jelas itu? jelas bapak saudara tidak berbohong? tidak bapak kalau lihat sarung tangannya itu full atau separuh? full bapak full? full oke warnanya? hitam bapak hitam jenis karet jenis karet setelah saudara sambu tadi menembak menembak sekali tembakan atau berapa kali tembakan? ke arah mana bapak? ke arah kaca tadi kaca sekali dulu bapak sekali dulu ke arah atas tv itu baru abis itu dia maju ke arah almarhum bapak oh gitu itu ada sekali lagi tembakan setelah itu apa lagi yang dilakukan oleh Sambu pada waktu itu? Pak Sambu pada waktu itu sudah langsung letakkan ini bapak meletakkan senjata itu apakah diletakkan di tangannya korban? jadi tadi saya jelasin bapak praktekkan? siap jadi sudah habis dongkok tembak ke arah kaca ya bapak? dia berdiri ini korban disini bapak berdiri memegangkan memegangkan senjata itu ke tangannya almarhum ya memegangkan senjata HS itu ke tangannya almarhum dan melakukan penembakan sebelah mana tangan yang lain? saya tegaskan sebelah mana? tangan siapa bapak? tangan korban tangan kiri bapak? tangan kiri siap setelah itu habis itu diletakkan saudara lihat? senjata HS diletakkan bapak diletakkan juga tangan kiri terima kasih mungkin dilanjutkan kemudian yang lain selamat menikmati